Sunat gaib dialami seorang bocah di Jalan Karya Lorong 20 Gang Maruto Medan Barat, Jumat, 15 Juli 2022. Seorang bocah mengeparkan warga Gang Maruto Medan Barat adanya kabar bocah di Sunat Gaib. Dari keterangan Maya, ibu dari anak tersebut mengatakan, anaknya pada hari kami sepulang sekolah mengucapkan dia mau ke kamar untuk bermain handphone diikuti ibunya untuk sama-sama tidur di kamar. Tiba-tiba si anak mengatakan kepada ibunya agar keluar dari kamar, karena ada guru besar yang dia lihat mau masuk ke kamar untuk menyunat si anak tersebut, Maya yang menganggap anaknya bercanda, keluar dan langsung mencuci pakaian tidak menanggapi perkataan anaknya. Pada saat itu si anak mengadu ke ibunya bahwa kelaminnya telah disunat, namun mereka tetap tidak percaya, mereka pergi ke rumah kakek si bocah untuk menanyakan hal tersebut. Namun kakeknya tersebut beranggapan anak tersebut digigit tungau. Maya saat itu juga mengolesi betadin ke kelamin anaknya. Sore harinya, dia berangkat ke rumah mertuanya untuk menanyakan kembali yang dialami anaknya. Mertua Maya memberikan tanggapan yang berbeda dengan orang tuanya. Dia menyebutkan tanggapan mertuanya membenarkan yang dialami anak tersebut adalah sunat gaib. Namun merasa ketakutan dengan yang dialami anaknya, Maya membawa anaknya ke Bidan Eka di Jalan Mawar Medan Barat. Setelah diperiksa, Bidan Eka pun turut terkejut melihat alat vital anak tersebut yang seperti disunat. Maya mengatakan tanggapan Bidan Eka, jika anak tersebut nantinya telah menginjak bangku SMP dan terjadi perubahan kembali, berarti kejadian tersebut hanya keajaiban sementara, Maya juga menceritakan keseharian anaknya yang sering berbicara sendiri. Setiap selesai salat maghrib anak tersebut sering mengucapkan kata, Doakan Mama. Anaknya sering bercerita tentang keinginannya untuk memiliki rumah sendiri dan sepeda motor sendiri. Anak tersebut merasa kasihan melihat orang tuanya yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Lisa salah satu tetangga mengatakan terkejut mendengar kejadian aneh ini, dikarenakan dirinya baru pertama kali melihat kejanggalan yang dialami tetangganya. Terima kasih telah menonton!